Pertama kali ini kan, ibu mertua buka makan. Betulnya bukan pertama kali sih, makan udah berpuluhan kali. Rasanya gak pernah berubah ya, jadi saya harap dengan tempat baru rasanya juga akan konsisten. Insya Allah akan laku. Bisa menjamur ya, kemana-mana. Tapi emang suka makanan Sunda? Saya sebelum sama istri saya, mungkin makanan Sunda sekali atau dua kali. Selama hidup, jadi belum hidup tau gitu, jadi belajar banyak lah. Makan jengkol, pesta, dan tawang-tawang. Itu seneng favorit gak sih makanan Sunda? Apa biasanya Pak? Apa biasanya yang suka dikasih makanan? Gak tau nama-nama yang. Sambal beri, kentang, firebans, teri, peti, jengkol, enak katanya kaya kentang. Ini kentang. Apa lagi? Ini apa tuh banyak lalap ya makan dulu tadi? Lalap, lalap semua. Rendang, paruk, sambal, itu favorit ya? Kan di Bucetan ada tiga sambal ya? Saya gak kuat makan sambal. Sakit perut. Jadi cuman bisa yang hijau aja sih, yang gak gitu pedes. Nah kalau Tete sendiri di rumah, suka bikinin apa sih Pak Herbe? Makanan mungkin kalau sangat apa tadi kan. Masakannya apa Pak Herbe gitu? Lagi siang sore malam ke kopi. Tapi untuk makanan sendiri apa Pak Herbe? Macam-macam lah ya makanannya. Dari Eropa, Indonesia, Jepang sih belum pernah. Tapi apa ya kebanyakan? Kebanyakan makanan. Sementara ini sih belum ada yang gak enak. Tuh, ini sepontan loh. Benar kan saya bilang. Saya tuh memang multitalentan. Sementara ini. Bisa mesuruh suami. Sementara ini. Ya betul ya, gitu ya. Tapi Pak Herbe pernah komplain gak? Waktu incas masak itu ada komplain gak Pak Herbe? Maksudnya kurang asin atau apa gitu. Apa dia nake-nake? Enggak, saya orangnya sangat jujur. Enggak sih, belum ada. Belum ada ya? Bisa bisa di Indonesia? Enggak sih, bisanya ini Indonesia bingung-bingungnya. Western juga paling ya, MPE. Kayak gitu-gitulah. Oh, kaya ingin tos itu juga baru bisa. Apalagi ini banyak. Kopinya enak lah. Kan udah minum. Pasti juga di Blur ya, Nuh. Di Blur ya, Nuh. Tapi support untuk ibu. Pencetan sendiri kan. Bukan masalah ini tuh kan. Pasti ada. Pasti, karena di Indonesia tuh kan orang pasti banyak. Ini pasti diri. Pasti diri. Pasti diri sendiri. Apa yang terkai. Itu sendiri, apa sih? Seperti itu sendiri. Akhirnya mungkin next akan buka juga di Bobo. Ini juga banyak. Support. Maksudnya dalam bentuk cara bisnis. Iya, karena bisa ngitung aja, Mbak. Itu aja, ngitung sama sedikit ilmu yang saya punya lah di dunia FNC. Sebenarnya ini gak sih, ngasih tau gue nih deh, saya rasain seperti ini apa-apa. Enggak, saya rasa gak ikutan. Karena tidak saya orang Jepang. Takut salah. Iya. Kalau buka restoran Jepang, boleh lah. Mungkin dipaksikan. Mungkin dipaksikan. Jepsun ya, Mbak. Jepsun. Jepsun, Restantung. Nanti. Jepsun. Coba kita lihat. dan bangun teriyaki saya dibesarkan dari panggung jadi itu tidak saya tinggalnya semuanya ada karya tapi lagi nanti single beberapa single tapi ya seperti tadi yang aku bilang dalam satu tahun ini sebenarnya ada klasik menjadi suami istri jadi biarkan dulu aku melakukan itu sampai aku nyaman sebagai istri dan bisa memposisikan diri lebih bijaksana memiliki waktu yang tepat mana untuk bekerja, di dunia panggung mana untuk suami khususnya pasti hari ini prioritas utamanya suami yang baru saja karena memang kodrasi begitu ya berkutuan jika menikah ya pasti suami yang menjadi prioritas utama pasti statementku sama konsisten seperti ini karena memang betul satu, untuk ibadahku kepada Allah sama-sama suami aku lebih nikah ibadahnya sama-sama sama-sama kedua, menghargikan suami juga daripada ibadah dan penggapian kita sebagai istri jadi itu dulu deh satu tahun aku benangin aku beresin sampai aku menemukan posisi yang tepat di rumah itu harusnya bagaimana jadi istri bagaimana baru aku akan kembali mengekliat dunia panggung sesuai kapasitas sebagai istri tapi kan teteh kan sempat bilang berat saya yang naik sampai 6 kg gitu ya gak masalah nih memang? enggak, enggak usah enggak bedanya di mata saya enggak kelihatan artinya ini kalau naik berat badan happy tapi melihat teteh jadi senang karena kalau aku kurus aku kemarin lagi kayak orang susah ini kasih yang itu katanya benar ya mbak orang saya benar oke ya, cukup ya boleh apa gak sih antara di bulan 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 boleh di bulan 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 jadi mana aja anda mau lihat agak ada masalah oke ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengajian pengajian sesekali karena di rumah satu bulan sekali ada pengajian kebetulan kalau aku melihat schedule-nya PR3 kosong pasti video biasa sama-sama untuk kajian aku juga bisa melihat schedule aja kan kita juga balance adanya pengajian bisa bersiram yang harus selamat menikmati selamat menikmati dengan orang-orang yang menghaji ilmu jadi banyak ilmu yang dilakukan kan kurang salah ilmunya jadi ya harus terus harus punya progres harus punya harus punya niat gitu bahwa aku pengen dapat banyak supaya bisa bermanfaat juga juga kan memuksia tanpa manfaat kebarang bayi yang kan begitu oke ya setiap bulan ada ganjian insyaallah oke selamat 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 tahun baru 2020 semoga tali selaku rahmi kita tetap terjaga seterusnya baik di dunia panggung di dunia showbiz maupun di kehidupan kita ataupun di dunia bisnis ketemu lagi dan ketemu lagi dengan kalian para kekasih hati yang selalu kita saling ketemu saling support dengan pekerjaan dan job kita masing-masing saya sebagai narasumba anda yang mencari berita mudah-mudahan selaku rahmi ini bisa terjalin terus tidak hanya di 2020 mudah-mudahan seterusnya dan untuk pemirsa di rumah mudah-mudahan semua doanya di tahun 2020 dikabulkan oleh Allah itu saja dan selalu sehat sehat karena sehat adalah harta yang paling berharga yang utama itu saja ya